Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga notifikasinya ya. Terima kasih. Saya tertarik review ini karena dalamnya itu ada yang merasa Red Velvet dong dan harganya itu jauh lebih murah daripada Oreo Red Velvet yang kerjasama dengan salah satu brand ternama itu dan ini sepertinya kalau yang brand ternama itu dapatnya cuma tiga ini dapatnya banyak yang Red Velvetnya ya gimana pun kan pasti kalau namanya Red Velvet kurang lebih sama lah ya. Jadi makanya saya penasaran dan pengen nyobain Oreo Red Velvet tapi yang versi biasanya ya yang gak kerjasama dengan brand ternama itu. Jadi kalau yang dengan brand ternama itu kan harganya luar biasa mahal sampai ratusan ribu atau jutaan katanya kalau ini harganya sangat ekonomis sekali sangat terjangkau jadi siapa aja saya rasa bisa beli dan dalamnya juga sebenarnya ada lima rasa ya. Jadi tidak hanya Red Velvet saja. Yuk kita lihat isinya. Oke. Jadi dia kemasannya kaleng begitu dan nah ini dia ada banyak ya kalau di kalengnya katanya ada lima rasa tapi saya gak tau mana yang mana tapi yang pasti yang di tengah ini pastinya yang rasa Red Velvet yang ini. Nah nanti kita akan coba satu-satu dan saya kasih reviewnya gimana sih rasa Oreo ini terutama yang Red Velvet ini dengan harga yang sangat terjangkau. Gak cuma puluhan ribu rupiah ya gak sampai ratusan ataupun jutaan rupiah. Oke. Nah jadi seperti yang tadi saya bilang di dalamnya ini ada lima rasa Oreo-nya jadi yang pertama yang pasti ada rasa Red Velvet lalu ini yang putih ini rasa vanilla ya yang klasik yang biasa lalu ada rasa blueberry rasa coklat dan juga rasa strawberry. Jadi satu kaleng itu isinya banyak banget ya ya apalagi ada Red Velvet ini yang jumlahnya lumayan banyak juga jadi saya rasa ini sangat worth it untuk dibeli. Dan harganya juga lagi-lagi sangat terjangkau kalau cuma mau pengen nyobain Red Velvet ini dan ya namanya Red Velvet kan biasanya sama ya ya begitu-begitu juga kurang lebih. Saya rasa ini pilihan yang lebih pas dibeli daripada ngabisin uang untuk beli Oreo yang cuma isinya tiga biji ya rasanya Red Velvet juga itu kalau menurut saya ya. Oke kita akan cobain satu-satunya yang pertama yang biasa lah ya yang originalnya. Oke. Kalau rasa vanilla yang originalnya sama persis seperti Oreo-Oreo yang pada umumnya. Enak. Rasa vanilla ini Oreo yang pertama kali keluar dan yang favor saya kalau beli Oreo. Yang ini yang paling pas rasanya. Seperti nama biskuitnya kan cookies and cream. Jadi I think rasa vanilla itu untuk creamnya yang paling pas. Kita cobain yang strawberry. Bagi kalian yang suka rasa strawberry ya. Ini pas banget. Tapi a bit too sweet creamnya kalau menurut saya. Tapi yang suka rasa lain selain vanilla. Apalagi penyuka rasa strawberry. Ini pas kayaknya. Berikutnya rasa coklat. Yang cream coklatnya enak. Jadi enggak terlalu manis. Karena kalau terlalu manis kan saya juga enggak gitu suka karena bikin enak gitu ya. Jadi kalau yang dibanding dengan yang vanilla malah yang coklat ini tingkat kemanisannya lebih rendah ya daripada yang vanilla. Ini enak. Untuk hanya nyari jenis Oreo yang tidak terlalu manis creamnya. I think this is the right choice. Oke and then blueberry. Oh iya. Jadi sengaja emang enggak saya tutup lagi. Supaya nyobanya. Eh gampang ya. Jadi kalau ditutup lagi kan enggak ketahuan. Kalau dibuka seperti ini jadi tahu manis dicobain dan bagi biters juga lebih enak nengonya. Oke. Yang blueberry ini krimnya blueberry. Tapi dia begitu digigit kayak ada rasa nyes gitu ya. Mungkin mint atau apa yang kayak kayak. Kalau saya enggak salah yang blueberry ini katanya blueberry ice cream. Apa kayak gitu. Personally saya enggak suka makanan atau minuman yang kalau diminum ada rasa nyes-nyes kayak mint. Karena saya memang enggak suka mint ya. Tapi that's my personal preference. Kalau kalian suka sesuatu yang agak lain. Yang ada faktor kejutannya. Ini pas sih sebenarnya. Rasa blueberry-nya enggak terlalu manis juga. Cuman ya itu tadi. Begitu dimakan langsung kayak ada nyes gitu rasa. Ya mungkin sesuai namanya blueberry ice cream. Jadi kayak kesannya tembulan rasa dingin-dingin gitu loh ya. Not my cup of tea. Saya enggak begitu suka yang begini-gini. Tapi kalau bagi yang nyari sesuatu yang beda ya. Sesuatu yang ada sejutannya, ada counter wow-nya. Dan bagi kalian yang suka blueberry, ini pas pastinya. Dan last but not least yang Red Velvet ini dong. Ini jadi hype banget ya Oreo Red Velvet ini. Kalian dibandingin dengan yang merek satunya lagi. Maksudnya yang kerja sama dengan merek satu lagi itu. Ini warnanya lebih gelap ya. Kalau itu kan kayak lebih terang gitu. Dan pastinya ada bacaan S. Something di atasnya. Ini enggak ada. Kalau untuk rasa Red Velvet-nya sendiri. Kalau menurut saya sih agak-agak samar gitu ya. Hampir enggak terlalu terasa. Bahwa saya nyanyi adalah Red Velvet Cookies. Atau cake. Pokoknya agak samar gitu ya. Jadi dia lebih condong kayak rasa coklat. Cuman dikasih sedikit warna. Maybe I don't know. Pokoknya rasa Red Velvet-nya itu sangat-sangat samar. Kalau menurut saya sih. Kita coba cream-nya ya. Kan kalau Red Velvet Cake itu kan cream-nya harusnya cream cheese. Jadi enggak manis banget dan ada sedikit asinnya. Ini juga mirip seperti itu. Jadi beda dengan yang vanilla. Kalau vanilla ini manis banget. Dominan manis banget ya. Namanya vanilla. Kalau ini kayak ada rasa asinnya dikit. Mungkin dicampurin cream cheese ya. But overall. Rasa cookies-nya sendiri sih. Kalau dibilang ini Red Velvet. Kalau misalnya dia enggak pakai warna merah. Pasti kita nyangkannya ini yang vanilla gitu. Karena rasa Red Velvet-nya itu. Kalau menurut saya sih agak-agak kurang ya. Agak-agak samar. Tapi boleh lah. I think. Untuk Red Velvet ini. A bit different. Apalagi warnanya merah mencolok gitu kan. Jadi beda banget dengan yang lain-lain yang coklat. Untuk creativity. I think I'll give it. Skornya 8 maybe. Not that special. But it's okay. Untuk festive season. Pas lah. Karena warnanya merah mencolok. Nah dari semua Oreo selection ini. You know what? Yang paling saya suka tetap yang original. I don't know why. Jadi kalau ngomongin Oreo. Kalau dalam otak saya pasti ini cookies and cream. Nothing fancy. Nothing more. Jadi dari dulu sampai sekarang. Saya selalunya milihnya. Kalau beli Oreo itu pasti ya original. Karena enggak tahu kenapa. Menurut saya ini yang paling pas di lidah. Jadi coklatnya itu agak-agak pahit ya. enggak terlalu manis. And dalamnya creamnya ini rasa vanilla. One of my most favorite flavor. Jadi. Overall. Ini kalau kalian beli ya. Untuk lucu-lucuan atau disajikan gitu. Cukup oke ya. Karena dia rasanya banyak. And ada si Red Velvet ini. I think cukup recommended lah. Untuk dicoba. Cuman untuk Red Velvetnya sendiri. Jangan mengharapkan sesuatu yang terlalu wah. I think. Karena rasa Red Velvetnya sendiri. Enggak terlalu dominan. Ya that's my own opinion ya. My honest opinion. But untuk creativity. Jadi kan dia udah ada strawberry, coklat, blueberry. Dan ini dengan warna yang merah begini. Ini cukup bagus untuk creativity. Untuk Oreo yang jenis yang baru. Oke. Saya rasa sekian aja untuk review kali ini. Kalau menurut Bytes gimana? Beda-beda nyobain ini belum? Kalau di Medan ini. Saya kan tinggalnya di Medan. Jadi dapat sini ini susah banget. Jadi kemarin terpasang order online. Tapi sangat worth it. Karena satu kaleng gede itu isinya banyak. Yang Red Velvetnya sendiri. Lebih dari tiga dong pastinya. Puas deh makannya pokoknya. Rasanya juga bervariasi. Enggak nyesel pokoknya. Ncobain for your selection ini. Apalagi kalau suasana lebaran ini kan kita kan. Banyak makan biskut apa segala macem. Pas jadi sajiin. Oke. Saya rasa demikian review kali ini. Kalau Bytes punya kritik dan saran. Langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke. Sekian dulu dari saya. Stay safe and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.